itu rumahnya, dan disini langsung makam dekat dengan makam, takut gak mbak? enggak, Masya Allah, si Ade takut gak? enggak Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ibra dan hari ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan sambil menikmati suasana alam di pedesaan ya dan kali ini saya berada di desa Jatimulyo kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo Provinsi Yogyakarta dan desa Jatimulyo ini merupakan salah satu desa yang berada di kawasan perbukitan Menore ya dan biasanya kawasan perbukitan Menore itu banyak tempat wisata nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dan menikmati suasana objek wisata di kawasan perbukitan Menore dan ini salah satunya ya nah, ini dia ini ya lokasi tempat wisata ini namanya adalah wisata gedung banteng ya pintu masuknya ini ada dua tempat yang satu berada di sebelah sini ini turun ke bawah lalu ke sana dan satunya lagi berada di sebelah sini jadi ya tuh, kita masuk jadi wisata alam gedung banteng ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di desa Jatimulyo ya namun karena pandemi tempat wisata ini sepi dan akhirnya jadi terbengkalai disini banyak Garzebo ya ini dia terus ada lagi yang di sebelah sana gitu nah, di atas juga ya oke, teman-teman kita langsung turun ke bawah untuk melihat suasana sungai atau kalinya ini ya nah, ini dia sungai-sungai bersih banget ya mantap nih ini kita kesini nah, disini ya Masya Allah cantik banget teman-teman wow airnya gernih banget coba kita cuci bukanya jadi wisata gedung banteng ini dulunya rame ya teman-teman karena pandemi covid corona itu menyebabkan tempatnya ini jadi sepi pengunjung dan akhirnya terbengkalai oke, teman-teman kita coba menyelusuri bagian bibir sungai masyarakatnya ini ya Masya Allah ini sakit banget teman-teman tadi kalau bawa pakaian ganti saya pengen mandi disini nih cantik banget ini sayang banget tempat wisatanya harusnya di promosikan lagi nih lebih luas ini bersih tidak ada sampah sama sekali selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman habis ini kita mencoba menyelusuri desanya ini ya siapa tahu kita masih menemukan warga-warga yang masih hidup terisolir dan terpencil di tengah-tengah hutan ya oke teman-teman saat ini saya masih berada di wilayah desa Jatimulyo dan kebetulan kebetulan tadi saya mendapatkan informasi dari warga bahwa masih ada satu keluarga yang hidup di tengah-tengah hutan dan di depan saya ini adalah jalan masuk ke menuju ke rumahnya ya nah seperti ini kondisi jalannya untuk jalannya sendiri sudah bagus ya karena ini sudah dicor atau ditutun sepanjang perjalanan kita juga disugui pemandangan hutan lebat seperti ini ini cantik banget ya rindang dan sejuk oke itu rumahnya sudah mulai kelihatan ya wow rumahnya juga cantik masya Allah ini rumah sudah beton keren banget nah ini ada pemilik rumahnya juga ini kita langsung sapa aja assalamualaikum halo namun masya Allah Ngapunten saya Ibra kebetulan lagi jalan-jalan ini kok lihat ada rumah di tengah-tengah hutan ini ini Ngapunten boleh tanya ini keluarganya siapa yang punya rumah ini bu bapak Suparjo bapak Suparjo wow dan ini anak atau cucu saya mantu oh mantunya bapak Suparjo kalau yang ini cucu cucu namanya siapa mbak mbak Yuva udah kelas berapa kelas 8 yang ini namanya Alvin mas Alvin kalau menantunya namanya mbak siapa Supriyati mbak Supriyati masya Allah mbak Supriyati kalau mbak Supriyati hidup di sini sudah berapa lama sudah 15 tahun wow 15 tahun kalau si adek udah berapa lama 14 berarti bapak lebih lama lagi ya dan mungkin kemungkinan bapak lahir di sini atau lahir di sini lahir di sini masya Allah jadi seperti ini bapak tadi namanya siapa rumahnya rumahnya bapak Suparjo itu kayak gini masya Allah cantik banget ya wow ini keren ini mbak saya izin mau lihat-lihat di pinggiran rumahnya boleh gak boleh Alhamdulillah ini teman-teman saya diizinkan untuk melihat depan dan pinggir ya pinggir rumah nah ini seperti ini masya Allah ini keren banget ya ini rumah idaman di pedesaan ini sudah di beton dan ini juga sudah di keramik ya nah ini dia masya Allah ini cantik banget jadi pas tadi saya lewat kaget ya melihat ada rumah di tengah-tengah hutan seperti ini nih cantik banget dan ini bagian sampingnya ya ini kalau ke sini kemana mbak ke kebun oh ke kebun ya masih ada rumah oh masih ada rumah jauh tapi agak jauh ya berarti rumah yang ada disini tuh ada tapi jauh-jauhan ya dan di atas itu apa mbak itu makam masya Allah jadi teman-teman ini rumah ini nih rumahnya bapak Suparjo ya dekat dengan makam ini ini kalau kita lihat nih ini rumahnya beliau dan makam itu ada di atas itu dekat banget sekitar 10 meter kalau tinggal disini depan makam ya dekat dengan makam takut gak mbak enggak enggak masya Allah si adek takut gak enggak enggak luar biasa ini jadi saya salutnya kehidupan terpencil masyarakat pedesaan itu rumahnya sudah di tengah hutan dekat dengan makam pun mereka gak takut gitu ini salut dan rumahnya bapak Suparjo ini luas banget ini ini halamannya luas ya cantik masya Allah dan ini pinggirannya langsung jurang ya mbak langsung jurang luar biasa saya kaget mbak tiba-tiba tadi saya lihat kan ada motor yang masuk si adek terus saya coba lihat-lihat kok ada rumah di tengah-tengah hutan kayak gini ya Allah ini mbak adek ngapunten terima kasih banyak ya sudah apa mengizinkan saya untuk mengambil sedikit gambar yang ada di sekitaran sini dan ini saya mau jalan-jalan lagi ngelihat itu makam apa bener apa enggak gitu yang disampaikan sama mbaknya jadi saya coba ingin ngelihat sekali lagi makasih banget ya salam buat keluarga makasih banyak si adek sekolahnya lancar ya sehat-sehat saya pamit mau lihat di atas dulu lewat sini bisa ya bisa oke oke nah ini kita naik ya ke atas oke terima kasih ya saya mau lihat makamnya dulu Masya Allah ini rumahnya kalau dari atas ini cantik banget ya keren ini Masya Allah oke teman-teman sekarang kita naik ke atas ya ke makam ya oh dan ini adalah jalan jalan desanya ini nih ini jalan desa oke dan ini rumahnya oke sekarang kita ke makam dulu nih jalannya ketutup oke kita cari jalan naiknya ya oke lihat sini nih nah itu makamnya ya kita naik kita naik Assalamualaikum oh iya makam teman-teman ini ya jadi makamnya ini berbentuk rumah-rumah ya dan ini dan ini gak jauh loh dari rumah yang dibawa jaraknya cuma 10 meteran doang ini itu ya itu rumahnya dan disini langsung makam Assalamualaikum oke kita coba jalan-jalan ya menyelusuri makamnya ini unik ya makamnya ini ada berbentuk seperti ini ini kayaknya makam bayi ya ini juga jadi unik nih nah ini kan baru oke seperti ini teman-teman jadi makamnya unik-unik nih nah ini seperti ini ya diatasnya ada kain putih atau kain kafan oke kita kesini hanya memastikan saja ya kalau disini tuh benar-benar ada makam jadi rumahnya ini benar-benar dekat dengan makan ya nah ini hutan semua teman-teman hutan lebat ya ya hutan namun di tengah-tengah hutan seperti ini masih ada banyak rumah-rumah ya dan ada keluarga-keluarga yang hidup di dalam hutan oke sekarang kita turun ya nah ini dia jadi rumahnya ini benar-benar di tengah hutan yang tetangga dengan yang satu yang lainnya tuh lumayan berjauhan ya ini dia rumah yang tadi oke teman-teman karena sudah selesai ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati